Seorang doktor di Mesir, namanya Dr. Ibrahim Kazim, saya pernah baca kutipan dari bukunya, bahwa dia mengatakan, orang-orang yang melaksanakan sholat dengan gerakan yang teratur, bahkan dikatakan di situ, tumak nina, dikatakan. Nah ini tubuh kita, atau otak kita itu, dia akan menghasilkan beberapa hormon. Salah satu hormon endorfin. Tidak hanya endorfin, ada encavalin, ada denorfin, namanya, dan macam-macam lainnya. Nah terutama yang seperti yang harus disampaikan, endorfin. Nah endorfin ini adalah salah satu hormon yang sebagai hormon yang bisa mengurangi efek nyeri. Yang kedua, mendatangkan mood yang bagus. Mood itu perasaan. Ini sangat mendukung sekali di segala aktivitas. Di segala aktivitas, benar sekali. Nah itu diciptakan oleh hormon endorfin tadi. Nah orang-orang yang rutin sholat, kalau saya katakan semakin banyak dosis sholatnya, kita ketahui bahwa sholat-sholat sunnah itu, kalau kita hitung mulai dari sunnah, sunnah wudhu, tahiyatul masjid, sholat tahajud, kalau kita hitung-hitung, ini jumlah rakatnya 35-40 rakaat. Gerakannya ya, berapa belum lagi sholat wajibnya. Nah apabila ia tenang, dengan tenang, dengan relax, dengan khusus, wah ini endorfin akan semakin banyak. Sehingga dia akan lebih tenang orangnya. Kemudian efek endorfin ini, yang luar biasa adalah ustad, para pemiksa sekalian, dia mampu merelaksasi pembuluh darah, sehingga tekanan darah kita lebih stabil. Nah lebih stabil. Makanya luar biasa ini, ibadah ini dalam Islam. Dan itu endorfin pada, tidak hanya duha, kalau boleh saya sampaikan. Sholat-sholat lain juga dok ya. Aktifitas sunnah lainnya, seperti senyum. Oh, ini juga dapat, namanya tubuh kita memproduksi endorfin. Iya, makanya oleh karena itu, tabas semuka biwajih akhir sodako, saudaramu sodako, karena senum itu menular. Nah ternyata dari risen, senum tertawa, yang tidak berlebihan, itu mampu menghasilkan endorfin. Yang walaupun kadarnya kecil, tetapi kalau sering dilakukan, nah ini akan maksimal ke tubuh kita, efeknya ke tubuh kita akan lebih bagus. Itu bedanya dengan morfin apa saja dok? Kalau morfin kita tahu dapat membuat kita juga merasa tidak ada bermasalah, seperti itu. Kan endorfin jadi juga seperti itu dok. Dapat membuat kita merasa senang, mood gitu. Itu bedanya gimana dok? Kalau morfin, ini kan sebenarnya endorfin itu morfin. Sejenis golongan morfin. Atau opioid dalam zat kimianya. Tetapi itu alami, morfin alami lah ibaratnya. Yang memang dihasilkan oleh tubuh kita. Yang Allah ciptakan untuk memang mengatur tubuh kita, agar manusia ini bisa beraktifitas secara normal. Itulah hebatnya Allah menciptakan hormon ini. Nah ada hormon morfin yang dari luar, nah itulah yang termasuk golongan narkotik. Nah itu yang biasa dimakan orang, yang disalahgunakan untuk mendatangkan ketenangan. Padahal sebenarnya bukan dari situ. Ada rasa tenang juga. Ada, tetapi efeknya tidak. Efeknya sesaat, dan kemudian ya sangat buruk bagi tubuh kita. Bahkan bisa merusak otak kita, kadarnya menjadi berlebihan, overdosis yang paling sering, akhirnya menyebabkan kematian. Dan memang morfin ini yang dari luar ini juga sebenarnya sangat manfaat untuk kader pakas kos tertentu. Misalkan untuk penkiller, untuk mengurangi nyeri yang hebat, itu biasanya dokter yang ahli memberikan. Tetapi ada disalahgunakan oleh orang-orang yang saat ini menggunakan sebagai narkoba, narkotik, 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 narkotik. Luar biasa, terima kasih banyak dok. Jadi memang Allah sudah ciptakan sendiri sejak seperti morfin yang dapat menenangkan tubuh kita, tapi itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri dokter tidak berbahaya. Nah dan itu kita dapat kita rasakan kalau kita melaksanakan sholat-sholat baik dan wajib dan sunnah.